bulan suci ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah bagi seluruh umat muslim di dunia memasuki pertengahan bulan suci ramadhan sejumlah harga kebutuhan pokok mulai kembali normal seperti halnya dengan harga daging ayam yang semula sempat melonjak tinggi saat ini sudah mulai kembali stabil di pasar tradisional podosugi harga daging ayam potong turun dari 45 ribu rupiah per kilo menjadi 38 ribu rupiah per kilo sementara untuk harga daging ayam kampung yang semula mencapai 100 ribu rupiah per kilo kini turun menjadi 90 ribu rupiah per kilo meskipun sempat mengalami kenaikan di awal bulan suci ramadhan namun kondisi pasar terbilang cukup ramai artinya masih banyak membeli yang datang ke pasar untuk berbelanja bahkan menurut Hussein salah seorang pedagang daging ayam potong setempat mengaku jika di bulan puasa seperti ini ia berjualan hingga siang hari Hussein mengatakan dalam sehari kurang lebih ia bisa menjual daging ayam sekitar 90 hingga 100 kg perharinya Pas malah awal komadon kayak masih naik naik langsung terus-lerus kalau ini berapa? kalau ini pertengahan agak lumayan ada sekitar turun seribuan berapa sekarang? sekarang kalau dari... jendangan jual aja berapa? kalau jendangan jual berapa? 38, 40 kalau awal berapa? kalau awal sampai 4, 4, 4, 5, 4, 2 relatifnya masih tapi rame mak ya? Alhamdulillah nah yuk ono rame nih ono rae cuma sampai siang kalau puasa itu belajarnya Anggiatla Zuhardi Batik TV melaporkan selamat menikmati